. Pegawai Pertamina bernama Ari Febrian viral karena meludahi pengendara lain di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 6 April 2024, lalu. Peristiwa terjadi setelah Ari Febrian ditegur karena mobilnya diparkirkan di tengah jalan untuk membeli takjil jelang berbuka puasa. Seusai aksi arogannya itu viral dan menuai hujatan, Ari menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang tidak terpuji tersebut. Kendati demikian, PT. Kilang Pertamina Internasional tetap menindaklanjuti perbuatan Ari itu, yakni dengan sanksi bebas tugas. Hal itu, kata Korporat Sekreteri PT. Kilang Pertamina Internasional, Herman Shahienasroen, dilakukan demi mempermudah pemeriksaan. Sehingga, pelaku bisa diberikan sanksi yang tepat. Diketahui, Ari menjabat sebagai asisten manajer crude oil domestic supply di unit kerja subholding refinery and petrochemical PT. Pertamina. Herman Shah menegaskan, Pertamina tidak akan menoleransi perbuatan yang dilakukan Ari Febrian tersebut. Mewakili perusahaan, dia juga menyampaikan permintaan maaf atas kasus yang menyeret pegawai Pertamina itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!